Nah mungkin almarhum ini memang mau ingin berbicara kepada tantenya karena dari kecil dekat dengan aku gitu kan. Bahasa tubuh dia itu mau ngomong dengan saya, inang udah periksa tubuh saya ini. Buka dong baju saya mungkin lah itulah bahasa tubuh dari almarhum. Memang disitulah saya yakin bahwasannya biarpun dia sudah mati tapi roh dia masih hidup dan roh dia itu yang berbicara kepada saya melalui tubuh dia. Dia lemahkan semua tubuhnya yang malam itu sudah kaku, sudah dua hari ninggal tapi kok pagi itu dia kok bisa melemah semua tubuhnya. Dan bahkan kakinya yang beng kok bisa kami luruskan lagi tangannya yang malam itu terbujur kaku kayak gini bisa lagi kami lipat kayak gini. Terus Reja bilang setelah saya nangis dengan mamanya, Reja bilang kayak gini dibisikkan cuma sama aku dibisikkan dia. Inang udah jangan dipegangi lagi ya abang, kenapa nak? Abang itu dosis formalimnya cuma 24 jam. Terus saya marah sama Reja, kenapa kau nih? Inang udah kan suruh kamu buat formalim 5 hari untuk dosis 5 hari, kenapa kok 24 jam? Reja bilang itu kata dokternya, 24 jam cukup dosis formalimnya gitu. Disitulah inisiatif saya lagi telepon medis, minta ditambahin formalim karena almarhum ini kan akan dikebumikan hari Senin. Amin, otomatis kalau nggak ditambah formalim kan bau kan, bau busuk nanti yang melayat dia kan pasti menjauhkan. Jangan sampai anak saya nggak dilihat orang, itu prinsip saya. Awal mulanya itu kan saya live gitu, dari mabes-mabes itu tunjuk-tunjuk tangan sama saya, sampai nunjuk-nunjuk. Hei, jangan di live, jangan di ambil video ini segala macam gitu kan, jangan. Bahkan HP kami mau dirampas kan, terus tapi saya berusaha. Apapun ceritanya kamu bilang, saya tak akan takut. Demi untuk menegakkan keadilan saya, tak pernah takut, apapun ceritanya. Saya berusaha, habis live ditutup, saya tutupkan HP saya, aku ambil video. Video, karena kebetulan HP saya punya itu, apa namanya, tutup. Jadi bisa saya tutup dengan cara gini-gini, untuk mengambil video mereka. Biarpun cuma kakinya, entah cuma rambutnya aja, entah tangannya aja, saya berusaha ngambil. Tak takut tuh ya? Untuk menegakkan keadilan. Bagaimana dengan pemikiran, jangan terlalu ini, karena yang kita hadapi adalah polisi. Meskipun itu adalah oknum. Iya. Dan ada Reza di situ. Bagaimana dengan masa depan Reza? Pertama tuh, ayahnya kan ngomong kayak gini. Mungkin abang ini, ayahnya almarhum, sudah diintimidasi sama Pak Leonardo. Membicarakan mungkin nih, dibilang anakmu ini sudah membuat aib dan melecehkan bu putri gitu kan. Jadi mungkin abang ini langsung don gitu kan. Jadi apa benar, apa tidak kan. Dia belum tahu kasus ini sebenarnya gimana gitu kan. Jadi katanya sama saya, dek sudahlah dek, gak usahlah diungki-ungki lagi. Kita harus memikirkan masa depannya si Reza. Karena dia kan masih bertugas di kepolisian katanya. Lagian juga yang kita lawan ini adalah general katanya. Jadi saya tetap berusaha. Saya tak mau bang. Apapun, memang aku bilang sama dia, bang kita ini harus punya pengacara untuk mengusuk kasus ini. Saya bilang kan. Datang abang bilang, gimana bang, gimana dek. Aku nih, kayak mana, udah tahu kalian kayak mana kehidupan kami. Kami gak punya apa-apa katanya kan. Terus saya bilang, kalau bagi aku bang, aku langsung emosi sama abang itu. Kalau bagi aku, tak peduli saya. Apa yang ada sama saya, saya harus jual. Untuk demi mengungkap kasus ini. Aku bilang, saya tidak mau kasus ini tertutup. Aku bilang, ditutup, ditanam rapat-rapat. Aku bilang kan, saya tidak mau. Kalaupun Reza tidak kerja, lebih baik dia, dia tukang cangkul dan tukang dodos sawit. Aku bilang.